bahwa akan ada 23 juta mobil. Presiden Jokowi Dodo memberikan sejumlah arahan kepada masyarakat yang akan mudik lebaran tahun ini. Puluhan juta kendaraan diprediksi akan membuat kemacetan parah di sejumlah jalur. Untuk itu, Jokowi menyarankan agar masyarakat melaksanakan mudik lebih awal. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam unggahan akun Instagramnya pada Senin 18 April. Menurut Jokowi, ada sekitar 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan pemudik pulang ke kampung halaman. Dikutip dari tribunews.com, data tersebut diperoleh dari survei Kementerian Perhubungan. Tingginya volume kendaraan tersebut diprediksi akan membuat kemacetan parah saat perjalanan mudik. Agar tak terjebak kemacetan, Jokowi mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik lebaran tahun 2022. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi selama tiga hari, yakni dari tanggal 28 hingga 30 April 2022. Artinya, Jokowi menyarankan masyarakat untuk melakukan mudik lebih awal. Tentu saja, hal ini disesuaikan dengan jadwal libur dari tempat bekerja. Sementara itu, pemerintah telah menyiapkan rekayasa lalu lintas melalui aturan ganjil genap guna antisipasi kemacetan. Kemudian juga ada pemberlakuan sistem satu arah atau one-way hingga larangan truk masuk jalan tol. Aturan tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Kor Lantas Polri bersama Kementerian Perhubungan. Presiden Jokowi tak lupa berpesan kepada pemudik untuk selalu mematuhi protokol kesehatan selama perjalanan. Tujuannya agar perjalanan mudik menjadi aman dan tidak berisiko menularkan COVID-19. Akan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan oleh para pemudik. Ini adalah jumlah yang sangat besar dan diperkirakan akan terjadi kemacetan parah. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik pada tanggal 28, 29, dan 30 April 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!